Usai memberikan ilmu dan berbagi pengalaman kepada mahasiswa STI E, Sakti Alam Kerinci, kunjungan kerja Wali Kota Jambi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh juga dirangkai dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Wali Kota Fasya menyerahkan bantuan kursi roda gratis bagi 5 orang warga penyandang disabilitas yang berdomisili di Desa Sungai Tanduk dan Desa Mekar Sari Kayuaro, Kabupaten Kerinci. Penyerahan bantuan kursi roda gratis yang telah diinisiasi oleh dirinya sejak periode pertama menjabat sebagai Wali Kota Jambi itu, kini turut pula dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah lain seperti Kabupaten Kerinci. Salah seorang warga penerima bantuan kursi roda mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Jambi Syarif Fasya yang telah peduli kepada dirinya. Dengan kursi roda ini sangat membantunya dan keluarganya untuk melakukan aktivitas. Di Desa Sungai Tanduk yang berada di kaki Gunung Kerinci itu pula, Wali Kota Fasya berkesempatan menutup kejuaraan sepak bola antar desa di Kabupaten Kerinci tersebut. Kehadiran Wali Kota Jambi itu pun disambut dengan antusias oleh warga setempat karena kabar kemajuan Kota Jambi. Terdengar santer oleh mereka dan mereka memiliki harapan yang sama agar daerah mereka dapat ikut maju bersama Kota Jambi ke depannya di tangan dingin seorang Syarif Fasya. Suci Mahayanti, Jambi TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!